Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin kali ini kita akan bahas tentang model di Podigniter 4 sebelumnya untuk aplikasi kita di CI yang kita install menggunakan composer, posisinya seperti ini menunya belum ada tambahan sementara yang manual sudah ada siswa dan kelas kita masukkan saja disini, siswa dan kelasnya juga, kita buka dahulu editor kita kita menggunakan PS Code tunggu beberapa saat hingga PS Code nya muncul lalu arahkan ke folder kerja kita yaitu di dalam folder CI kita close terlebih dahulu close folder kalau sudah muncul di bagian sini boleh langsung klik kalau tidak muncul kita buka langsung ya kita pakai yang ini CI4 sudah ada ya media data web youtube CI4 ini dia kita tinggal klik saja oke tunggu beberapa saat hingga terbuka ini sudah terbuka kemarin kita pakai yang student yang kandidat pun sudah terbuka yang grades juga sudah terbuka oke ini semuanya sudah beres berarti kita tinggal buka menu nya saja yang ada di file welcome welcome message shortcut nya ctrl p untuk mencari lalu cari file yang kita butuhkan adanya di app view ini dia tidak ada yang saya ubah ya saya hanya menambahkan menu saja ada di baris 200an ini dia saya ambil dari home saja saya tambahkan 2 yang pertama saya masuk di kelas yang kedua saya masukkan di siswa untuk home nya kita kembalikan ke posisi awal base orl kita copy saja kemudian untuk yang kelas nanti kita kembalikan ke posisi kelas siswa juga demikian kita kembalikan ke posisi siswa kelas oke ini tergantung nanti base url kita kemana pengaturan base url ada di dalam folder config app sementara saya ikuti saja default di localhost 8080 dengan kata lain ini saya tutup dulu ya karena sudah beres urusan dengan migration nya dengan kata lain nanti kalau dijalankan dia akan lari ke 8080 saya refresh terlebih dahulu ini ini yang ini saya sudah tidak butuhkan boleh saya tutup oke ketika kelas saya klik atau home saya klik maka dia akan lari ke 8080 karena kita tidak pakai 8080 maka jadi error untuk memudahkan kita gunakan 8080 nya atau disini ya boleh kita gunakan disini dengan perintah php spark serve oke 8080 sudah berjalan kita pakai ini ini yang saya maksud jadi nanti ketika di klik kelas dia pun akan masuk ke dalam garis miring kelas ini kalau sekarang not found karena belum kita buat oke jika sudah beres urusannya urusan welcome nya ini boleh kita tutup terlebih dahulu kita langsung buka yang kita butuhkan yaitu di dalam controller migration database juga boleh kita tutup oke kita buat file baru dengan nama untuk controller pertama yang kita pakai adalah kelas untuk kelas karena dari awal kita pakai settingan bahasa inggris kita beri nama saja grade.php disarankan penamaannya bentuk singular 1 tanpa S di belakangnya berarti nanti buat begitu juga untuk buat modelnya kecuali nama folder untuk pew kita gunakan grades oke kita boleh ambil dari base controller untuk contekannya ini kita pakai sampai sini aja ya grade baris komentarnya boleh kita hapus kalau mau diganti juga boleh misalnya diganti dengan nama sama tanggal pengerjaan misalnya 6 12 2021 misalnya seperti ini jangan lupa ditutup kita sesuaikan namanya karena kita buat dengan nama grade maka disini kita beri nama grade kalau ini sudah kita lanjut dengan isiannya yang pertama kita butuhkan untuk public index public function index kurung kurawal oke disini kita pakainya kita butuh model maka kita panggil disini modelnya pembahasan model karena model memang dibutuhkan oleh controller jadi sekaligus kita bahas ulang controller model sekaligus new misalnya kita beri nama nanti adalah grade model grade model oke kita panggil datanya kita beri nama misalnya grades dollar dollar model boleh menggunakan order by boleh juga tidak kita cek di pemberian di field yang kita buat nim koma nanti kita cek benar kita memberi namanya nim apa yang kita inginkan temukan semua berarti find all titik koma di akhir dan satu baris terakhir adalah kita kembalikan ke view return return view class index ini boleh pakai kutip boleh juga pakai petik mengingatkan ulang nim ini tidak perlu ditulis karena dia default bawaan dari extension yang saya gunakan dollar data karena variable ini yang diambil nanti di dalam view variable ini yang digunakan kasih titik koma di akhir oke selesai ini juga selesai berarti ada dua yang belum kita buat yaitu modelnya dan view kita akan buat model yang terlebih dahulu kita cek terlebih dahulu sebelum selesai di dalam youtube CI manual CI tidak manual CI 4 saja ada tabel dengan nama grades ini dia tabelnya dengan struktur isinya name kita pakai yang ini kalau ingin cek hasilnya nanti kita sebenarnya bisa menggunakan otomatis di bagian database di samping migration nanti ada yang namanya seed kali ini untuk contoh isi saya lewat sini saja tidak menggunakan seed misalnya saya isi dua kelas 10 MIPA 1 jumlah siswanya misalnya 32 satu lagi misalnya 11 IPS 1 saya masukkan 32 juga go selesai untuk contoh nanti biar kita lihat jalan kita jalankan terlebih dahulu mestinya sudah jalan oh iya disini karena kita beri nama kelas sementara kita buatnya grades kita sesuaikan ulang untuk file welcome kalau yang welcome kita buka saja tidak perlu ditutup ini ya grades kita done oke kita coba tes ulang back lalu refresh oke lalu klik ulang kelasnya ini dia grade kenapa error karena grade model belum dibuat kita buat dulu untuk grade model letakkan di dalam folder model disini modelnya klik kanan new file beri nama beri akhiran .php selesai untuk modelnya tidak ada contoh model kalau misalkan kita mau copy paste dari model boleh ambil di web resminya codeigniter.com ambil di documentation pilih online documentation oke sambil nunggu boleh saya tulis dahulu kita buka php gunakan namespace app miring balik models ks di akhir titik koma namespace hanya satu oke enter kemudian panggil codeigniter kodenya besar i nya juga besar igniter miring balik model tanpa s di belakangnya kasih titik koma baru kita buat kelasnya nama kelas yang kita siapkan harus sesuai dengan nama file grade model grade model dengan pembuatan penulisannya camel case besar di setiap pergantian kata ini extend dari model extend model oke kita buat seperti ini kalau mau ada baris komentar juga boleh disini kita buatkan baris komentar misalnya hi kita kasih garis miring boleh ya dua kali atau kalau mau dibuat dua ini juga boleh dua baris berarti nanti kita buatnya ini tanggalnya tanggal pengerjaan misalnya kasih control shift jadikan sebagai baris komentar kalau ini pengen di enter jadi modelnya seperti ini oke ini semua ini dua tidak wajib tapi kalau dalam ujian saya wajibkan biar ketahuan siapa yang buat kelas grade model untuk grade modelnya yang pertama kita buat nama tabelnya apa beritahu nama tabel yang digunakan protected dollar table nama tabelnya misalnya saya memberi nama tabel adalah grade yang kedua yang kedua boleh juga protected primary key untuk primary key tidak wajib jika primary key sudah bernama id contoh milik saya namanya sudah id jadi tidak perlu diberitahu tidak apa-apa defaultnya adalah id lanjut dengan yang diisi secara manual field apa saja load field field yang diizinkan untuk diisi tergantung field yang kita miliki contoh disini dua name sama amount maka tinggal saya tuliskan name amount titik koma disininya lanjut untuk validation langsung kita siapkan disini untuk membuat validation ada tiga cara pertama kita bisa buatkan di model kedua kita juga bisa buatkan di controller ketiga kita bisa buatkan di file validation dalam sini oke contoh yang menggunakan file validation sudah ada di channel saya youtube.com garis miring muhidin saimin oke nanti kita lihat oh sudah muncul ada di awal-awal saya tidak akan bahas lagi untuk yang menggunakan validation menggunakan file depolidation pilkasis all ini dia cerut jurusan CI4 ada disini ya pembahasannya lengkap disini validasi read data berarti kalau validasi mulai dari create disini oke saya tidak bahas ulang ya saya biarkan saja kita akan lanjut di bagian sini dahulu kita selesaikan dahulu sekarang kita akan buat validasinya di dalam folder model di dalam file model maksudnya buat dahulu protected dolar validation message sama dengan kurung siku enter oke field yang kita bahas adalah dua field ini name dan amount berarti name name ini syaratnya apa misalnya kita beri syarat wajib isi makanya kita tulis required tanda di atas enter dan di bawah backspace gunakan shift kalau tanpa shift ini munculnya gunakan shift ini dia required terus kemudian yang kedua misalkan kita tentukan berapa panjang minimal yang diketik min length 3 misalnya berarti nanti kalau nulisnya ipa oh gak bisa min length oke jangan tipe 3 max length sesuaikan saja dengan field yang kita siapkan 30 kalau di saya contohnya berarti saya tinggal masukkan max length 30 sesuaikan saja dengan kita beri panjangnya berapa kalau misalnya bikin panjangnya 50 sesuaikan saja 50 tapi jangan sampai disini buatnya 50 tapi disananya 30 nanti akan terpotong oke selesai yang kedua jumlah atau amount saya tidak wajibkan untuk isi berarti saya buat diizinkan untuk kosong buat permit empty pastikan dia juga sudah kita buat nullnya yes nullable ini ya oke berarti kita buat permit empty artinya boleh dikosongkan terus yang kedua kita buat juga dia jenisnya nameric baru ataunya min length nilainya dia kita mau buat berapa minimal 1 1 karakter 1 angka maksudnya max length kita buat 2 99 karena nilai 1 kelas tidak boleh isinya 100 misalnya begitu intnya tergantung maunya kita saya batasi sengaja tidak boleh lebih dari 2 karena tidak boleh 1 kelas 100 orang misalnya oke kalau sudah pesan errornya kita mau kasih apa berarti kita buat satu lagi adalah protected validation message validation message kurung siku kita bahas nama terlebih dahulu name untuk name nanti kita ada 2 required sama min length berarti kita buat kurung siku lagi karena bentuknya index lebih dari 1 kita bahas dulu yang required required untuk required pesannya kalau misalnya ini tidak memenuhi syarat boleh kita katakan tidak boleh kosong atau kita mau tulis wajib isi juga boleh saja untuk min length cukup kita tulis bagian depannya saja ini min length misalnya saya tulis minimal 3 karakter maksimal 30 30 oke satu lagi jangan lupa beri koma disini duplikat langsung yang kedua kita mau bahas untuk mount mount permit empty tidak perlu numeric kita butuh boleh kita berikan numeric kita beri pesan wajib angka misalnya wajib angka min length kita butuh 1 max kita bilang 2 oke cukup ini terlebih dahulu apakah validasi nya boleh di skip kalau kita memang tidak mau validasi di skip jangan lupa akhir disininya beri titik koma disini juga sama beri titik koma selesai ini boleh satu lagi buat untuk protected skip validation skip validation default nya sudah false jadi sebenarnya tidak ditulis juga tidak apa-apa artinya validasi tidak boleh di skip tidak boleh dilewat oke tiga ini dahulu yang kita butuhkan untuk model cukup segini kita lanjut kita cek dahulu hasilnya mestinya error nya sudah berubah ini sekarang grade model nya not found ketika kita repress maka grade model not found app controller oh ini kurang di bagian sini kita harus panggil grade model nya di dalam use kita buatkan di sini use app folder nya kita sebutin model file nya kita sebutkan grade model titik koma oke kalau sudah jadi seperti ini maka ketika kita repress dia akan error error nya cannot re-declare model validation message grade model baris 20 kesalahannya di baris 20 ini validation message oh di sini validation message di sini validation message ini kesalahannya harusnya yang atas adalah validation rules makanya dibilang cannot re-declare tidak boleh mendeklarasikan kembali sudah dibuatkan protected validation message di bawah message lagi itu kesalahannya oke mestinya yang salah sekarang adalah pew nya karena belum bikin file pew kesalahan bagian sini pew nya oke kita buat dulu folder class dengan nama file index kita ganti nama folder nya jangan class tapi grades oke kita buat dulu di dalam folder pew sini kita langsung pilih klik kanan new file buat folder grades garis miring index.php maka akan langsung terbentuk sebuah folder dengan nama grades dan sebuah file dengan nama index isi masih kosong langsung kita isi html5 berikan keterangan misalnya kita buat data class oke kita buat panggil untuk CSS cara yang sederhana boleh kita gunakan get bootstrap kita pakai bootstrap kalau pakai yang lain sesuaikan saya contohkan disini pakai bootstrap maka buka website getbootstrap.com untuk bootstrap CSS kita bisa menggunakan CDN ini dia kita copy saja saya masukkan disini selesai nanti kalau butuh yang lain misalnya gambarnya kita juga bisa menggunakan kalau butuh ikonnya misalkan kita bisa kita bisa gunakan font OS contoh disini saya pakai satu dahulu ini satu baris artinya karena gak muat biar saya tampilkan semua saya tekan ctrl alt j kalau pengen saya kembalikan biar kelihatan satu baris ini dia cuma yang baca jadikan ribet karena kebelakang jauh oke untuk bodinya untuk bodinya kita sesuaikan untuk isinya dan lagi-lagi saya minta bagi yang buat tandai kalau ini adalah coding buatan kamu kalau yang mau tes atau ujiannya saya akan minta buatkan disini bye siapa yang buat sama kapan dibuatnya tidak wajib tapi bagi saya memudahkan buat ngecek buatan siapa nah untuk isiannya tergantung kita mau buat kayak gimana kalau mau ada jaraknya boleh kita gunakan ambil contoh disini saya buat data kelas dulu ya saya buat judulnya dulu misalnya data kelas data kelas ini misalkan saya gunakan H1 boleh kita buat gini nah nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini kalau pengen ada jarak boleh kita buat container titik container yang artinya dip container ya itu dia kita turunkan oke ctrl S biar defaultnya dia jalan seperti ini oke maka kira-kira hasilnya dia akan gerak satu depan belakang itu nanti jadi ada jarak oke untuk containernya bisa kita buat ke semua ya termasuk isiannya kita lanjut dengan isi di bawahnya misalnya kita buat content header header ya kita buat disini content header oke kita buatnya nanti satu lagi untuk isiannya baru kita buat konten saja oke nah di dalam content header kita tentukan dua yang pertama kita buat judulnya yang kedua kita mau buat tombolnya di kanan di kanan berarti boleh kita buat dengan dua bagian misalnya kita buat titik row satu lagi kita buat titik call small kita buat call 10 saja langsung call 10 misalnya kita buat seperti ini oke simpan ya ctrl s jadi dia otomatis kalau belum otomatis tab manual saja ini karena saya sudah menggunakan extension pretty jadi dia otomatis oke lanjut dengan kelas dalam grid nya bootstrap bootstrap itu membagi satu ini dengan 12 grid jadi kalau saya sudah pakai 10 sisanya tinggal 2 tinggal saya pakai disini call 2 nah baru saya isi dengan saya mau letakkan di ujung atau apa ambil contoh saya mau masukkan tulisan tambah misalnya tambah maka nanti tulisan tambah ada di ujung cuma nanti bentuknya bentuknya tombol makanya saya atur saya kosongkan ini yang saya maksud tambah di data kelas kalau saya buat seperti ini tergantung kebutuhan kita ya kalau kita mau ada ada logonya dulu segala macam ya kita letakkan disini di atas ini masih ada saya contohnya ini saja saya lebih senang hanya jangan satu terlalu besar saya pakai dua saja ada jaraknya kalau tambahnya pengen bentuknya ada bentuknya ada tombolnya kita bisa jadikan dia sebagai hyperlink ya halink misalnya misalnya jadikan saya gunakan A dengan hyperlink nya kita arahkan ke file berikutnya file untuk nambah grade garis miring add oke ini sebelum A tutup kita buat kelasnya kelasnya sendiri kita buat button button medium kemudian warnanya kita beri warna primer atau warna biru primary baru dah tulisannya tulisannya ini dia kita cut saja karena sudah ada tambahnya A nya kita pindahkan di bawah oke kita lihat hasilnya seperti ini yang saya maksud oke sudah ya oke kalau mau ini rada turun sedikit boleh kita berikan jarak disini misalnya kita kasih turun saja semua berarti kita kasih MT margin top misalkan kita kasih 3 maka dia akan turun nah itu dia saya kok cocok dengan 2 ya 2 saja oke untuk kontennya ini akan kita bahas bagian konten kontennya kita buat saja menggunakan tabel berarti kita berikan perintah tabel dengan kelas kelas tabel kemudian tabelnya sudah ada garisnya berarti border kemudian tabel tersebut baris 1 dan baris 2 dibuat berbeda kita gunakan strip berarti kalau didekatin dia juga berubah berarti boleh kita gunakan hover oke segini cukup baru kita buat isiannya kita buat bagian judul untuk bagian judul kita gunakan tabel header tabel judul atau thead nah di thead baru kita butuhkan tr pada tr ini kita gunakan tabel head atau th boleh langsung kita kasih bintang 4 kita butuh 4 kolom kolom untuk nomor nomor tidak wajib kemudian nama kelas atau kelas langsung juga boleh kelas kelas berapa kemudian jumlah dan satu lagi kita buat misalnya aksi kita cek dulu secara hasil ini yang saya maksud nomor nama kelas jumlah aksi nah ini dia ter kemudian untuk isinya sendiri kita gunakan tbody baru kita isikan dengan tr nah disini kita gunakan karena kita butuh untuk looping kita gunakan looping nya tr pun akan kita looping berarti kita letakkan di atas tr gunakan php buka berikan perintah looping dengan for each berikan variable yang dilempar dari controller variable nya ini grades berarti ini kita gunakan kita pakai for each dollar grade s misalnya saya mau ada nomor number nah ininya variable nya boleh saya beri nama apapun boleh grade boleh row untuk memudahkan saya buat sama saja dengan row untuk for each boleh menggunakan kurung kurawal seperti ini nanti tutupnya adalah kurung kurawal ini atau kita gunakan titik 2 berarti kalau titik 2 nanti nutupnya adalah n for each oke kita tutup dulu php nya karena selesai untuk urusan ini kita masuk di tr nya yang pertama kita butuh td untuk nomor untuk nomor kita gunakan kita bisa nulis seperti ini php echo titik titik n o ini titik titik artinya langsung ditambahkan karena default awal ini adalah index index nya berapa nah karena index diawali selalu dari 0 maka kita tambahkan dulu index ditambah dengan 1 maka dia akan langsung jadi nilainya 1 ini boleh pakai titik koma boleh tidak kalau cuma 1 echo nah kira-kira nanti hasilnya seperti ini oh ini masih ada yang kurang php tutupnya sudah tanda-tanya php echo titik titik no titik saya ditutup oh iya ini ada for each jangan lupa ditutup n for each ini yang bikin salah n for each oke seperti ini masih salah di baris 41 ada kurung oke tadinya saya mau bilang bahwasannya ini bisa diganti dengan sama dengan gitu di khusus untuk di oke ternyata masih salah saya belum menemukan apakah gara-gara titik 2 nya titik koma ternyata tanda dollar nya yang bikin salah ya sudah ya jadi tadinya saya berharap ini saya mau jelaskan dahulu php echo ini dia seperti ini ini bisa disingkat khusus di ci digantikan dengan sama dengan gitu ini karena cuma satu boleh pakai boleh tidak hasil akan sama saja seperti ini selanjutnya nama kelas jumlah dan aksi kita kerjakan juga nama kelas jumlah ini diambil dari variable yang kita pecah disini row dollar row berikan titik koma berikan nama fieldnya nama field yang dibuatkan disini saya pakainya name dan amount berarti disini saya tulis name satu lagi saya gunakan amount yang aksi sebentar kita cek dulu hasilnya ini sudah jadi aksi saya akan kerjakan tadi saya bilang ketika menggunakan for each kita bisa gunakan penutupnya adalah n for each atau kita bisa gunakan disini kurung kurawal penutupnya kurung kurawal ini seperti ini kalau di cek hasilnya ini sama saja mau pilih yang mana saja boleh saya untuk memudahkan karena disini ada buka tutup dari sini segala saya lebih senang pakenya n for each ketahuan dia penutupnya n for each cuma yang ininya saya ganti dengan titik 2 di ujungnya kalau tanpa titik 2 apa yang terjadi kita lihat error karena n for each itu disininya harus ada titik 2 penutup dari ini kalau ini tidak kita cek ini ini dia boleh pakai spasi dulu boleh tidak oke ini selesai untuk urusannya kita lanjut dengan bagian ini edit dan hapus kita letakkan di td dan kita gunakan kita tidak pakai ini kita hapus dahulu di enter saja oke ini kita gunakan disini kalau misalnya kita tulis edit untuk editnya kita butuh hyperlink maka kita gunakan hyperlinknya kita arahkan ke base url grade edit nanti kita akan buat fungsi dengan nama fungsi edit ambil berdasarkan row id ini kita gunakan seperti ini kita tambahkan kelas dengan kelas yang kita butuhkan kelas button kita juga butuh ukurannya button sm btn sm kita butuh warnanya misalkan untuk edit kita gunakan warning seperti ini baru kita tulis disininya edit jangan lupa ya php tutupnya ini disini biasa boleh karena cuma sekali boleh pakai titik omong boleh tidak oke seperti ini ini baru kita tulis edit saya tekan alat jad biar kelihatan artinya ini satu baris total saya refresh terlebih dahulu ini yang saya maksud ada yang kurang buka 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 ini nutupnya di ini oke yang tadi saya bilang boleh dipakai boleh tidak mungkin kekurangannya oke tidak juga saya baca ulang harip harip base url grade edit row dollar row id row row oke bener id kurung tutup dulu jangan kurung tutup di ujung ini kurung tutupnya salah harusnya saya letakkan disini ini boleh pakai boleh tidak saya biarkan dulu dipakai ini dia saya maunya tidak pakai oke tidak ini dia yang saya maksud begitu juga untuk hapus saya lebih senang ada satu lagi untuk view kalau isinya banyak tapi kalau isinya sedikit tidak perlu ini contoh karena sedikit saya tidak pakai saja danger ini jadi cuma kekurangannya kalau sekarang di klik hapus maka dia akan langsung terhapus karena dia langsung menjalankan file hapusnya masih edit ya berarti belum saya ganti nah ini tinggal saya ganti dengan hapus berarti saya ganti dengan delete ya oke saya lebih suka untuk delete itu diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dijalankan boleh saya letakkan sebelum kelas boleh setelah kelas seandainya saya letakkan setelah kelas maka saya berikan perintahnya on click seperti ini saya berikan perintah return confirm nah ini dia saya cukup butuh seperti ini saja ya ya ini baru pesannya saya lebih senang letakkan artinya nanti saya boleh tulis apa saja disini jadi sebelumnya saya berikan ini biar tidak disalah gunakan oke nah misalnya saya buat yakin akan dihapus nah seperti ini saya refresh terlebih dahulu saya tes dia akan nanya terlebih dahulu sebelum dijalankan oke masih ada yang salah berarti on clicknya saya masih ada yang belum benar ya button danger return confirm kutip kutip refresh oke pas saya tidak pakai saja ya oke saya coba dulu sekali lagi ngering balik ngering balik ini ya ini penutupnya ini kutip di return oke ya saya tes terlebih dahulu saja masih salah sementara saya tidak pakai saja oke ini ya cancel ini tidak jadi ketika diklik hapus dia akan terhapus dia akan menjalankan sebuah file yang namanya delete ini dia oke sementara itu dahulu untuk create file nya untuk tambahnya juga demikian dia akan manggil sebuah file fungsi dengan nama add terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati